Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Salwa Video kali ini saya ingin mengajak atau memberikan informasi kepada teman-teman semuanya dimanapun berada sekarang posisi saya di lahan permukiman transmigrasi Dusun Semanai, Desa Simpang 3 Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat Oke, sahabat semuanya sore hari ini saya membersihkan pohon sawit yang saya tanam pada minggu lalu inilah hasilnya setelah satu minggu saya tanam ini hasilnya daunnya sudah hijau ini belum ada saya pupuk sama sekali masih pupuk alami belum ada saya kasih pupuk NPK atau Dolomit dan lain sebagainya jadi saya nanam sawit ini tidak saya bersihkan semua lahannya karena kalau saya bersihkan semua cukup memakan waktu yang lama soalnya pakai parang panjang seperti ini menebas untuk menebasnya jadi untuk membersihkan lahan satu hetar ini cukup memerlukan waktu yang lama akhirnya saya mengambil kesimpulan saya membuat jalan pintas seperti ini kemudian jarak tanam ini antara satu pohon ke pohon yang lain berjarak 8 meter jadi saya tarik tali dari pohon ini ke pohon berikutnya sepanjang 8 meter jadi hanya rintisan seperti ini yang saya tebas jadi untuk membersihkan lahan ini tunggu sudah pohon sawitnya sudah agak besar jadi bercecat tuh lihat pohon sawitnya daunnya pun tidak mengering cukup lumayan bagus lah ini saya bersihkan cuma sekelilingnya saja ini kemarin saya tanam baru sekitar 50 pohon seperti ini 50 pohon dan hasilnya Alhamdulillah tidak ada yang mati tuh lihat jadi masih semak semua yang saya bersihkan ini hanya sekeliling pohon sawitnya jadi saya alurkan seperti ini kalau ditebas semua mungkin memerlukan waktu yang lama jadi saya buat alur-alur ini ini lahannya masih lahan gambut jet asamnya pun masih tinggi karena lahannya lahan gambut ini sebagian kemarin sudah saya racun yang tumbuhan lalang ini sebagian sudah saya racun itu lihat hasilnya sudah ada yang mati itu lihat daunnya ini pun baru hari semalam hujan nih baru hari semalam hujan dan ini teman-teman adalah satu pohon yang udah gede yang udah besar ini sekitar 2 tahun yang lalu saya tanam dan sekarang sudah ada mengeluarkan bunga ini termasuk jarang juga saya kasih pupuk tapi hasilnya sangat subur oke teman-teman inilah sekilas informasi yang bermanfaat mungkin untuk penyemangat kita yang para petani sawit saya bukan menggurui tapi kita sama-sama untuk belajar ini pengalaman saya sendiri yang saya berikan dan informasikan kepada kawan-kawan yang lain semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua oke hanya ini yang dapat saya sampaikan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya dan mendukung channel ini saya ucapkan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati